Pak Bidasa ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya Oh iya like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih Informasi lain ya PT. Nindya Karya yang menjadi pelaksana pengerjaan proyek pembangunan relokasi pasar bauntung di jalan RO Ulin Banjarbaru mengimbau para pekerjanya yang merupakan peran tahu untuk tidak mudik dan tidak piknik Pada lebaran tahun ini guna mencegah penyebaran COVID-19 Wabah COVID-19 yang terjadi sekarang ini ternyata tidak menghambat pengerjaan pembangunan pasar bauntung di lokasi baru yakni di Stadion Mini Haji Idak Banjarbaru hingga dapat terus dilanjutkan PT. Nindya Karya Selain itu guna mencegah penyebaran COVID-19, pihak kontraktor PT. Nindya Karya menghimbau para pekerjanya sebagian besar merupakan peran tahu untuk tidak mudik dan tidak piknik pada lebaran tahun ini Sebagai warga negara yang tak terhadap pemerintah akan terus berupaya memerangi penyebaran COVID-19 Berusaha bahu-membahu dan saling bergotong royong untuk melawan pandemi COVID-19 ini bersama-sama Untuk pekerja memang kita tidak sarankan untuk kembali ke Jawa Karena pertama transportasi tidak ada pak Walaupun kapal dan pesawat tembang itu tidak ada Jadi memang kita siasati ya untuk ada di proyek Dan kita misal pekerja untuk bekerja kita persiapkan bahan-bahannya Jadi jangan sampai pekerja sudah stay di sini tapi barangnya yang itu tidak ada Supaya para pekerja bisa melakukan pekerjaannya dengan lancar Paisal Tamimi menyebutkan sudah menyiapkan dan menambahkan bahan material untuk bisa dikerjakan bagi para pekerja yang tidak mudik saat lebaran nanti Rizmana Banjar TV